Kemudian ini, krim saya dari dulu adalah ke Scotland untuk masuk ke Menara Wallis karena ada sebuah film yang berjudul privat merupakan film favorit saya. Ini cerita film Braveheart itu keluar tahun 1995 pas keluarga saya bangkrut. Jadi film itu benar-benar memotivasi saya untuk berjuang menuju freedom. So, a little bit information, the movie Braveheart was launched in 1995 at the same time where my family went bankrupt. So, the movie really motivated me to work harder to reach my freedom. So, in Scotland there is a museum, there is a huge tower and they have to respect the Wallis and they have a huge sword which is actually taller than me. So, this is actually just a few weeks before Indonesia had the lockdown and because of the corona, this our family visited Japan. And at that time I wish to go see, live and experience life in the snowing place because in Indonesia we don't have the snow. My life has become like totally like a fairy tale and like a dream, but before that I would like to explain why this happened to me. So, I would like to tell you that my life was nobody before joining Pianz Business and my life completely changed after joining the Pianz Business. So, my family went into bankrupt. We didn't have even a house to stay. So, today if you have a house to stay, you are financially better than me at that time. There is one thing I would like to show you on how we can achieve our dreams. One thing very important if you would like to change your life is that you need to transform. You need to change. to a butterfly and you can fly, you need to be going through the transformation process. I have one of my team in my group in which if they meet person face to face, they don't get, if they don't like the person, they can directly fight and have a fist fight with the opposite person. Yes, this means he learned to be more patient. He learned to understand the other person. He cannot directly punch the person and directly go into a fight. Because who knows that that person that he goes into a fight is his own downline. In the beginning, I was very an introvert person and I cannot speak in too many people. But from this business, I have to change. I have to change because of my group. If you have to change your life, you have to change your life. If before maybe in this business or maybe in your life, your characteristics that you are a very impatient person, you are not patient, you need to learn to change to be a little bit more patient because of this business. Mungkin kalau selama ini anda orangnya pasif, kurang action, nah di bisnis ini mungkin anda harus berubah untuk menjadi lebih action, lebih banyak action. Kenapa? Karena anda akan lihat dan diikuti oleh group-an. Dan betul berubah, dari mana cara kita bisa berubah? Dari buku-buku, CD-CD dan pertemuan-pertemuan dan juga dari pengalaman menjalankan bisnis. So, how do you go through the process of change? There is a few things in which you need to use the tools, which is the books, the audio, and then the starter pack, which you can learn. And after learning from the process, you also have your own experience. Using those experiences, slowly you will be able to put process of change. Yang namanya, banyak orang bilang, Pak, berubah butuh berlama-lama. Berubah itu hanya butuh satu detik. Satu detik. People say that, how long do you need to change? To change, you just need one second. Cuman satu detik? Iya, satu detik. Karena pada saat satu detik itu adalah pada saat anda mengambil keputusan untuk mau berubah. So, the change is not, the only thing that is important about the change is that you just need one second to change. You just need to change the desire to change. That decision that you want to change is the most important part. Kalau sekarang anda ditanya, siapa diantara anda yang mau berubah untuk menuju lebih baik, untuk mencapai biar anda? Yang mau silahkan rakan tangan. Jika saya meminta anda, siapa yang ingin berubah untuk menuju lebih baik, siapa yang ingin berubah untuk menuju lebih baik, bolehkah anda untuk mencapai tangan? Saya? 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 Saya percaya bahwa banyak orang yang mencapai tangan. Ambil. Angkat tangan ini terlalu gampang. Gampang banget angkat tangan. Angkat tangan itu sangat mudah. Sangat mudah untuk mencapai tangan. Tarikh. Tapi betul-betul berubah, itu tidak enak. But to actually change is not easy, it's not nice. Huah. Kenapa tidak banyaknya orang sukses? Karena tidak banyak orang mau berubah? Ya. Kenapa tidak banyak orang sukses? Karena tidak banyak yang berubah untuk berubah. Orang-mangkat yang sekarang sudah mulai masuk puberti, sorry... mulai ganti gigi, dan pada saat giginya patah, itu kadang-kadang demam, berubah tidak enak. So, like, when we grow older, we have the wisdom tooth growing. When that grows, we have fever, we have bought the egg, it's not nice. Changing is not a nice process. Ya. Seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu, pada saat dia keluar, itu dia harus berjuang keluar dengan penuh keringat untuk keluar dari kepompongnya. Sangat tidak enak, dan kandangan tidak menyakitkan. When we have the cocoon trying to be a butterfly, the process is very painful. They have to go through the process, a very hard process, very painful process. But it is a process that is required. Makanya banyak orang menolak untuk berubah, dan mencari alasan supaya tidak berubah. So that is why people avoid change, and then find reasons not to change. Kadang-kadang mereka menyalahkan keadaan, kadang-kadang mereka menyalahkan orang lain. Sometimes they blame themselves, sometimes they, sorry, sometimes they blame other people, and sometimes they also blame the condition. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena kalau Anda mau sukses, yang harus berubah itu cuma satu orang, yaitu Anda sendiri. Iya. But if you want to change, the only person, the only thing that you need to change is you yourself. Ada leader saya ketemu saya dan bilang, pak kok grup saya problem, bermasalah, apa yang harus saya lakukan, siapa yang salah ini? Saya, saya. When my group comes to me and ask me that, that they're not growing and they're having problems, and they're asking me like what is the solution, what is the problem? Who is wrong? Okay, keadaan bisa macem-macem, tapi keberanian kan, jawabannya bisa Anda lihat pada saat Anda berkacah, yaitu diri Anda sendiri. Jadi, situasi mungkin berbeda, semuanya mungkin berbeda, tapi kebanyakan masalah, kebanyakan masalahnya bisa diselesaikan oleh salah satu orang yang anda ketemu saat anda melihat dirimu. Jadi, orang yang anda lihat di kaca itulah yang menentukan anda berhasil atau enggak. Bukan abang anda, bukan abang anda. Jadi, orang yang anda melihat dirimu adalah orang yang tergantung dirimu. untuk kejayaan anda, bukan kejayaan anda, bukan kejayaan anda. Ini pake saya. Apa anda mau melalui prosesnya ketidak-enakan, ketidaknya... Mau, Pak, ya. Terus, mau. Mau, sakit juga. Tanyaannya adalah, apakah anda ingin melalui prosesnya keperluan perubahan? Untuk mencapai keperluan anda? Untuk prosesnya keperluan perubahan perubahan? Bagi prosesnya, Pak. Kalau impian anda cukup besar, kalau impian anda besar, pasti anda akan mau melalui prosesnya. Ya. Pada saat saya menjalankan bisnis Tianshi, ada seribu kealasan kenapa saya harus menyerah atau berhenti menjalankan Tianshi. Pada saat melakukan bisnis Tianshi, saya mempunyai milik alasan mengapa saya harus menyerah dan mengapa saya harus menyerah. Pada saat melakukan bisnis Tianshi. Saya tidak punya duit, saya tidak punya kenalan, karena saya pendatang dari Solo ke Bandung. Saya cuma punya motor yang sering bahan kocor. Saya tidak punya duit, saya tidak punya duit karena keluarga saya di Bankra. Saya tidak punya teman atau teman, karena saya datang dari kota yang berbeda. Dan saya tinggal di Bandung, di mana saya datang dari Solo. Kemudian, saya mempunyai motor yang lama, di mana kota yang sangat terlalu berfungsi. Saya tidak bisa ngomong, saya sudah pernah menjalani bisnis Tianshi sebelumnya dan gagal. Dan banyak asal lain-lain, kenapa saya harus berhenti menjalankan Tianshi. Saya tidak bisa berbicara dengan baik, dan saya sudah melakukan bisnis MLM sebelumnya, dan saya sudah gagal. Dan tidak hanya itu, saya mempunyai 100 alasan lain mengapa saya tidak bisa atau harus berhenti melakukan bisnis Tianshi. Tapi saya hanya punya satu alasan mengapa saya harus berhasil di bisnis ini. Tapi saya hanya mempunyai satu alasan mengapa saya harus berhasil di bisnis Tianshi. Karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Karena saya ingin memahagiakan orang tua saya, dan itu saja. Saya ingin melakui semua proses sesuai. Karena saya ingin membahagiakan orang tua saya, saya mau melalui semua proses. Karena saya ingin menghati orang tua saya, saya ingin melakui semua proses sesuai. Karena saya ingin melakui semua proses keberadaannya kepada Tianshi. Dan ternyata yang saya dapatkan, selain membagiakan orang tua saya, ternyata ya kesehatan dan kesejahteraan yang saya mendapatkan dari bisnis Tiansi. Huuuu! banyak yang dulu saya pikir but because I just want to make my parents happy but Tians give me more today I'm receiving so much from Tians I'm having a lot of money I'm having a very good help and then I'm getting things that I never imagined before of joining the Tians business Tians give me more than always remember your dreams because your dreams is what makes you want to work hard and most of the times I used to go back home at 11 o'clock or 12 o'clock at night using the old motorbike it's very cold sometimes it's raining and then my business also is not in a very good condition most of the times I want to quit but I always keep and always see my family photo, my parents' photo in my room increase your dreams, have big dreams because that will help you to forget all the process and all the pain and will increase your desire to fight for the people that you love so there is a few things that I would like to share that which is quite important in which you need to change or transform on how you see your upline and how you see your downline our downline is not our employee our downline is our partner, they are our business partner this is one of the very good books of Robert Kiyosaki which is called the business school and disitu ada taglinenya for people who like helping people and you can see also the tagline is for people who like helping people many people just think for themselves They think of their own rewards They think of their own business and they don't think for other people Ada leader yang membantu downline-nya hanya kalau perlu doang Kalau nggak perlu dia ngilah Tapi kalau sedang kerja reward, dia tiba-tiba nongol Leader kapal selam Ada tipe leader yang membantu downline-nya hanya saat mereka mencoba mencapai sesuatu